Intro Assalamualaikum Hai 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 Jumpa lagi di channel Datu Handmade Seperti yang ada di video Jadi kali ini aku mau berbagi tutorial Membuat tempat pensil atau pulpen Dengan masih memanfaatkan barang bekas tentunya Barang bekas apa ya kira-kira yang aku pakai Cek aja yuk videonya Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Alat dan bahan yang dibutuhkan Ada lem tembak beserta isinya dan juga gunting Kemudian ada 3 buah sidi bekas Kain flanel warna pink Putih, merah, hitam yang sudah aku potong-potong Kardus tipis ukuran 5 x 22 cm untuk alasnya Dan yang ini untuk telinganya Next ke cara membuatnya Kita tempelkan alas, sidi, dan telinga pada kain flanel Setelah itu Potong di setiap bagiannya dengan diberi tambahan kampung Nah seperti ini hasilnya setelah dipotong Langkah selanjutnya kita potong tepian sudut-sudut seperti pada video Kemudian lipat dan tempel lagi bagian atas alas dengan kain flanel Apabila ada kelebihan kain Apabila ada kelebihan kain silahkan bisa dirapikan dengan dipotong Sebelum sidi ditempelkan pada alas Potong terlebih dahulu kampung disesuaikan dengan panjang alas Nah sehingga nantinya terpasang seperti ini Jadi kampung bagian bawah tidak terlalu tebal Oke kita skip bagian melipat kampung Sekarang kita gabungkan sidi dengan bagian alas Kemudian lipat kampung ke bagian dalam Sehingga tampilan tampak lebih rapi Lakukan juga pada sisi sebelahnya Nah seperti ini hasilnya Sekarang kita tutup seluruh bagian-bagian sidi dengan kain flanel Setelah semua bagian sidi tertutup Kita tempelkan telinga, mata, hidung, dan mulutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang terakhir kita tempelkan tatakan atau kaki-kakinya sebagai penyangga Tadah! Sudah jadi Apabila ada pertanyaan atau ingin menyumbang ide Bisa disampaikan di kolom komentar Semoga tutorial ini bermanfaat Dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!